Dan ini mirip banget seperti paha ayam Tapi dalam bentuk mini seperti ini Ini tambah lama-lama langsung aja aku cobain Di langkah pertama langsung aja kita siapkan wadah dulu Dan lanjut disini aku ada 150 gram tepung terigu Aku pake segitiga biru biasa aja Dan lanjut disini aku ada 150 gram tepung kanji temen-temen Tepung kanji dan tepung tapioca tuh sama ya temen-temen ya Untuk perasannya disini aku ada 1 bungkus roiko bubuk seperti ini Temen-temen boleh menggunakan yang ayam ataupun yang sapi Dan lanjut disini aku tambahkan bawang putih temen-temen Ini bawang putihnya aku cuman pake 1 siung aja yang udah aku luskan Dan lanjut disini aku menggunakan ragi ya Untuk raginya disini aku cuman menggunakan 1 sendok teh seperti ini Ini lumayan banyak Gak apa-apa kita masukin seperti ini Setelah itu langsung aja kita aduk dulu Dan di adonan ini kita gak tambahin gula pasir lagi ya temen-temen ya Karena tadi dari roiko tadi juga ada gula pasirnya juga Jadi bakalan mengaktifkan si raginya Dan itu gak terlalu ngembang seperti kayak kita bikin donat ataupun bikin kue Gak masalah temen-temen yang penting kita mendapatkan hasil yang empuk nantinya Lanjut ya temen-temen ya Ini aku ada 300 ml air panas Kita langsung aja kasihnya bertahap seperti ini Dan sambil kita aduk-aduk aja seperti ini Nanti kalau adonannya udah mulai dingin Kita langsung aja aduk menggunakan tangan ya Karena kalau biar kalis lebih cepat kita harus menggunakan tangan Dan ini adonannya kita aduk dulu aja Sampai dia bener-bener sedikit agak sedikit kalis Gak masalah kita pakai sendok seperti ini Karena ini masih panas banget temen-temen Dan kita tambahkan lagi kalau masih kurang Jadi caranya seperti itu aja Caranya sangat mudah sekali ya temen-temen ya Jadi cuman diaduk-aduk seperti ini Setelah itu langsung aja kita cetak Dan ini menurut aku udah lumayan lengket-lengket seperti itu Kita langsung aja menggunakan tangan ya Nah kita menggunakan tangan seperti ini Kita olenin langsung Dan jangan lupa kita akan tambahin garam ya temen-temen ya Karena kalau kita tambahkan garam sekarang ini juga Apalagi tadi saat kita masukin pernipannya Biasanya pernipannya gampang mati temen-temen Jadi kita ngasihnya setelah dia bekerja dulu Dan ini udah mulai bekerja Pernipannya langsung aja kita tambahkan garam Kurang lebih 1 sendok teh seperti ini Setelah itu langsung aja kita aduk Sampai dia bener-bener tercampur merata Dan ini kalau udah kalis banget Kita boleh tambahkan tepung ya Disini untuk tepungnya Tepung bagian luarnya Aku menggunakan tepung kanji aja temen-temen Ini kita tambahkan sesukupnya aja ya Karena kita cuman butuh Biar dia gak lengket aja temen-temen Jadi jangan terlalu banyak kita ambil aja Secukupnya seperti ini Nah seperti ini aja Kita aduk dulu aja Sampai dia bener-bener tidak lengket lagi Setelah tidak lengket Barulah kita cetak temen-temen Jadi caranya seperti itu Sangat mudah sekali Dan ini buat temen-temen yang mau jualan Kalau bisa nyetak seperti ini Itu udah di tempatnya ya temen-temen ya Jadi kita udah bikin adonan seperti ini Dan kita nyetaknya itu di tempatnya temen-temen Biar nanti hasilnya itu bener-bener mengembang temen-temen Dan ini udah kita langsung aja cetak Caranya gampang sekali Kita langsung aja ambil sebagian seperti ini Setelah itu kita buat lingkaran Dan kita ambil bagian ujungnya Seperti ini temen-temen Nah kita bentuk-bentuk ya temen-temen ya Kita bentuk-bentuk aja Seperti bentuknya paha ayam goreng Jadi seperti pahanya ayam upin-upin temen-temen Nah mirip seperti itu Kita bentuk seperti itu Mudah sekali kok temen-temen Jadi gak repot banget Dan kita kasih sedikit tekanan disitu Biar dia hasilnya jadi lebih cantik Dan ini udah ya temen-temen ya Jadi segampang itu cara buatnya Ini kita ulangin sekali lagi Ambil sejumput adonan seperti ini Kita bulet-buletin Setelah itu langsung aja Kita bentuk-bentuk ujungnya seperti ini Dan agak sedikit diberi tekanan Pada bagian tengahnya Biar dia berbentuk ayam temen-temen Maksud aku paha ayam ya temen-temen ya Jadi ini pahanya anak ayam Sebenernya kecil banget Seperti itu Gak apa-apa temen-temen Nanti saat kita goreng Dia bakalan agak sedikit membesar Ini kita ulangin Sampai selesai ya Dan ini dia hasilnya Setelah aku buat semuanya Hasilnya banyak banget temen-temen Temen-temen bisa hitung sendiri Ini hasil semuanya Dan tanpa berlama-lama Ini langsung aja aku masak ya Cara masaknya mudah sekali temen-temen Temen-temen siapkan teflon Ataupun wajan Kita langsung aja Masukkan minyak Dan ini dalam keadaan dingin Seperti ini temen-temen Langsung aja masukin Adonan paha ayamnya Kesini temen-temen Jadi kita masukin dulu adonannya Setelah adonannya masuk semuanya Barulah kita nyalain kompornya Lalu kita masak Menggunakan api sedang ya Jadi pastikan lagi Menggunakan api sedang Jadi cara masaknya tuh Mirip banget Kayak kita tuh masak cireng Ataupun masak cimol temen-temen Nah ini dia Biasanya Kalau kita menggunakan api besar Dia gampang meledak ya temen-temen ya Jadi saran aku Buat temen-temen Yang pertama kali Buat seperti ini Buatnya harus menggunakan Api kecil Ataupun api sedang ya Nah ini udah api sedang seperti ini Dia gak bakalan nembak kemana-mana Dan hasilnya beneran utuh temen-temen Jadi ini temen-temen Wajib cobain Yang penasaran dengan rasanya Dan ini menurut aku Udah mulai matang temen-temen Ini langsung aja Aku angkat dan aku tiriskan ya Jadi caranya seperti itu aja Intinya temen-temen Kalau ngegoreng ini Harus menggunakan api dingin Eh bukan api dingin deh Masa aku minyak goreng yang dingin temen-temen Pastiin lagi ya Minyak gorengnya harus dingin Baru kita masukin adonannya Jangan dalam keadaan panas Untuk ngegoreng yang kedua kali Temen-temen bisa tambahkan minyak baru ya Dan ini dia hasilnya Setelah aku goreng sebagian Dan biar rasanya lebih enak lagi Kita tambahkan saus ya Untuk sausnya bebas temen-temen Boleh menggunakan saus yang aku punya Merek seperti ini Atau juga boleh menggunakan saus lainnya Biar rasanya lebih nendang lagi Temen-temen bisa tambahkan mayonese Jika perlu Tapi kalau enggak Begini aja pun rasanya udah mantepul ya Ini tanpa berlama-lama Langsung aja aku cocok-cokokin ke dalam sausnya Biar temen-temen juga bisa lihat Dari dekatnya kayak gimana Dan ini mirip banget Seperti paha ayam Tapi dalam bentuk mini Seperti ini Ini tanpa berlama-lama Langsung aja aku cobain Bismillahirrohmanirrohim Hmm ini lembut banget ya temen-temen ya Wow Buat temen-temen yang penasaran dengan rasanya Wajib cobain ya temen-temen ya Karena ini rasanya enak banget Cukup sekian video kali ini See you ya di next video Thank you Thank you Thank you Thank you